Chelsea babak belur dihajar 3 gol tanpa balas oleh Leeds United pada hari minggu. The Blues harus menerima kekalahan kalau bertandang ke markas Leeds United di Stadion Ellen Road. Gol-goal yang membuat Chelsea menunduk malu datang dari Brandon Aronson, Rodrigo Moreno, dan Jake Harrison. Pada laga ini, Chelsea juga harus bermain 10 pemain usai Khalidou Kouli Bali. Mendapat kartu kuning kedua dari wasit Stuart Atwell pada menit 85. Raheem Sterling menjadi sosok yang sangat berbahaya bagi lini pertahanan Leeds United. Betapa tidak, Sterling nyaris saja mencetak gol saat laga baru berjalan 39 detik. Menderima operan terobosan Connor Gallagher, Sterling melakukan dribbling dengan menggunakan kaki bagian luar menuju ke wilayah pertahanan lawan. Sterling satu persatu melewati pemain sebelum melepaskan tembakan ke gawang. Sayangnya, tembakan tersebut masih melebar tipis. Uniknya, Tuchow mengatakan salah satu faktor kekalahan datang karena tim kepelatihannya terpaksa menempuh perjalanan darat ke Leeds ketimbang naik pesawat. Pelatih Tuchow pun mengatakan dua gol pertama Leeds yang datang dari bundar Edward Mendy, serta gol tandukan Rodrigo dari situasi tendangan bebas merupakan sebuah hadiah. Karena timnya berhenti bermain dengan standar yang diharapkan. Ini adalah kali ketiga Chelsea kalah dengan margin tiga gol atau lebih di Liga Inggris pada era kepelatihan Thomas Tuchow. Hasil laga ini adalah kali pertama Leeds United mengalahkan Chelsea di Premier League sejak Desember 2002. Kegalahan dari Leeds United membuat Chelsea kini tertahan di peringkat ke-12 klasmen Liga Inggris dengan koleksi 4 poin dari tiga laga. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!